Orang pendeta di Indonesia tuh bener semua loh Tapi, bongkarnya adalah bongkar diri sendiri Kalo bongkar orang lain mah template, dimana-mana juga ada Statement lu kadang-kadang gue ga suka kak Iya, aneh Aneh Gue sampe ada yang DM, lu ngapain menghina pendeta gue? Kalo kita bikin konten yang menyatakan kebenaran, visinya sepi Kalo kita bikin konten yang lu sama gue debat nih, visinya rame Hanya yang kita sayang, yang bisa kita rubah Mungkin di suatu saat dia pagi dia bangun, aduh soalnya aku nipu jemaat ya Aku lupa, saat dulu kemenara doa runtuh menara doanya Kadang-kadang udah kebanyakan dosanya Gue laporin polisi lu, ini lu, terus tiba-tiba dia bilang Lu tuh sebenarnya Kristen apa Islam sih? Itu pendeta merah nanti harusnya sih saya ya Nah hari ini kita kedatangan, seorang artis Artis itu pendeta, atau pendeta artis? Sekarang udah susah coy, membedakan mana artis mana pendeta Iya lah orang ada di mana-mana Sabar ya kak Gimana, kalo Kak Yeri biasa dipanggilnya artis atau pendeta? Bebas, bebas Bebas ya Bebas, jadi sudah merasa artis juga Kalo pendeta harusnya jadi acara roasting Kemudian kedatangan, Kak Yeri Tepuk tangan dulu, Kak Yeri Eh kalo bimbingan sama Kak Yeri itu pernikahan gak perlu bayar ya? Enggak dong Oh soalnya saya bayar kemarin Oh gitu? Gak ditawar Sama Andreas Rejewali gak? Iya Masih kerjanya sama Andre Saya selamatin Saya selamatin Tawar dong, tawar dong Kasian lah kak, orang kerja kita kecil kak Wah kawinnya lagi ya, jadi bareng ya Tapi hari ini dengan kedatangan Kak Yeri ya Iya Kita pasti akan membedah pendeta-pendeta palsu Gitu kan Triggernya tuh kenapa tuh? Gara-gara kemarin Kak Yeri Gereja palsu Statement lu kadang-kadang gue gak suka kak Iya, aneh Aneh Masa katanya manusia pusat yang baik Tuhan meninggalkan surga katanya Padahal? Padahal? Enggak Dia mancing Dia mancing Bagus, ada bagus Tuhan Yesus tuh lagi pelesiran pada saat itu kan Sampai jadi rem bro Iya, lagi pelesiran Jadi dateng doang kak sebenernya Tapi kemarin kenapa kak bisa masuk gereja palsu tuh? Kenapa sih sebenernya? Yang ditanya jangan gue Aduh Aduh Gereja palsu itu Tapi kalo menurut Kak Yeri kenapa tuh? Apa ya? Penting gak penting sih Karena itu satu video lama Iya Dan itu mungkin udah kayak yang keempat gue posting gitu Jadi sebenernya ya ada culture aja sih Culture bahwa kebenaran harus berakhir diklarifikasi dia Oh iya Oh iya Ini gak apa-apa sih Karena ya bersama kan gak harus sama Bener 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 Iya dong? Jadi gak apa-apa sih Kalo udah lama juga gak masuk gitu Terakhir masuk kemana? Waduh sebelum pandemi kali ini Red card lumayan stagnan kan belakang ini ya Jangan masuk naik lagi Karena ini ya ganti naik Terimakasih Gereja palsu Yang grafiknya naik lagi Atau jangan-jangan dia yang nyuruh tuh di upload tuh Naikin dong bro Nih bro Gue mah lagi setak nih bro Nanti Tapi gue seneng sih Masuk sana Iya seneng lah kak Emang ada pendeta yang gak seneng masuk sana? Wah mungkin kali Oh iya bener 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 Nah hari ini kita mau mengupas pendeta-pendeta mana yang kagak bener Karena kemarin postingan si Kayeri nih well Harus ada pesulap merahnya di dunia pergerejaan nih Jadi pendeta merah? Jadi pendeta merah Kenapa ya Kayeri? Apa yang melatar belakangin lu bisa Posting? Posting kayak gitu Pendeta di Indonesia tuh bener semua loh Gimana kan? Di Indonesia bener semua Iya itu kan tokoh imajinasi Oh Tokoh imajinasi aja Gak ada salahnya kan? Oh iya bener Seru-seruan Bener bener Mau pake wig merah atau Enggak Ya namanya juga Jas merah Namanya juga imajinasi Iya 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 Kayaknya lucu dan keren nih Lucu ya? Gitu Tapi Bongkarnya adalah Bongkar diri sendiri Kalau bongkar orang lain mah template Di mana-mana juga ada Hmm Dan industri lumayan suka gitu Hmm Di imajinasi gue adalah Pendeta yang berani membongkar dirinya Gerejanya Pelayanannya Sifat-sifatnya gitu Jadi kalau dia demo Yang dedemu dirinya sendiri dulu Hmm Wah itu kan Keren Mungkin gak tapi Mungkin gak tapi Namanya juga tokoh imajinasi Oh berarti gak mungkin Berarti mungkin Mungkin Coba kita hadirkan ku Andre duduk loh Bongkar Bongkar kebobrokan koko sendiri Tentu saja banyak Tapi kita gak boleh banyak ketawa Gak boleh Karena video kita yang sebelumnya itu banyak yang komen Gara-gara dia bilang Hostnya ketawa mulu katanya Kita gak boleh banyak ketawa Dulu kalau mau podcast yang gereja-gereja gak ketawa sama channel lain banyak Yang sedus-sedus banyak Yang berkat-berkat Emang kita disini mah gak mau ngapa-ngapain Atau mungkin peneta merah diganti dengan gereja berlogo merah mungkin Betul Kan ada juga logo merah dan logo hitam Oh iya Iya kan Iya iya Bisa juga sih Bisa 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 Tapi juga ada di dunia nyata tuh Iya 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 Cuman imajinasi padahal Oh iya 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 Cuman imajinasi doang Imajinasi Tapi Kak Yeri nih misalnya kita coba kondisikan ya Tokoh imajinasi ini muncul Tapi tidak dengan visinya Kak Yeri membongkar diri sendiri gitu Iya 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 Misalnya dia ingin membongkar orang lain Iya 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 Kan saya yakin nih Kak Yeri itu timbul dengan pendeta merah itu kan pasti dalam sebuah keresahan Dalam otak Iya Bahwa ternyata ada skem-skem atau para konmen-konmen yang jadi pendeta gitu kan Nah menurut Kak Yeri itu siapa ya? Gue cuman nanti tangkap pertanyaannya gue ada yang mulutir kayak Menurut Kak Yeri itu siapa ya? Iya semua jadi 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 rusuh gitu loh jadi siapa nih? Iya kan kenapa lo ngomong dong? Lo kesel namanya juga imajinasi gue kenapa lo yang tersinggung Ini bukan sih kok gitu gue sampai ada yang DM Lo ngapain menghina pendeta gue? Lah kan gak ada ngomong apa Kak Yeri? Nah itu utama Gak ada makanya Itu pendetanya siapa? Makanya Itu yang merah-merah tadi kali Gitu merasa kali Gitu Pokoknya sampe wah gitu gue laporin polisi lo gini 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 Ya namanya juga Makanya gini keresahan sama konten itu dua hal yang berbeda menurut gue Maksudnya? Keresahan gitu penyelesaian dari keresahan gak selalu bisa di kontenin Kalau sudah menjadi berupa konten Maka akan bias gitu Kayak gue mau benerin orang disini Ya gak mungkin produktif lah Oh iya bener Benerin orang ya datang ke orangnya Ngomong tanpa layar tanpa spotlight tanpa kamera Betul sih Ngomong dari hati ke hati selesai gak selesai diselesaikan disitu Masalah sekarang kan orang butuh kontennya Sebenernya apa sih kontennya apa keresahannya sih? Pergi tanpa kamera kan bisa Bisa Gue resah nih ini suka boong-boong gini Loh kenapa jadi konten? Makanya kan membenarkan orang dalam konten Menurut gue sih sampe hari ini kontraproduktif Ya buat seru-seruan aja Sama buat ya jejak digital lah paling gitu Emang mas rakyat itu juga gak bisa bedain buat hiburan Mana yang bener sih sebetulnya sih Kalau menurut gue ini juga termasuk salah satu hiburan Ya mungkin ada Ya ada tapi ada kebenarannya Ada ya Ada Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Maksudnya kita gak bisa ngebedain Orang-orang di luar sana gak bisa bedain ini tuh Memang karakter Atau memang yang beneran kayak gini Iya makanya konten Betul Kan yang dicari sama konten yang dicari sama keresahan beda Tapi kan publik juga butuh tau Maksudnya ini siapa yang nipu gitu Iya tapi kalau publik tau apa gak tau kan Harusnya gak selalu base awalnya tuh konten Oke Gitu Jadi caranya biar publik tau gimana nih kan Tanpa konten Gini Kita kan mewakili keperasaan kita dulu dong Baru publik Iya Artinya kan harus clear di kita dulu Nah kita menjadi orang yang mau memfasilitasi keresahan publik Dengan instrumen yang ada pun menurut gue sih kontraproduktif ya Karena Penyelesaiannya kita gak Selesaikan secara Ya kalau Alkitab berkata kan ajak ngomong berdua Hmm Habis itu bertiga Ya Tegur langsung Nah sekarang kebenaran-kebenaran yang disampaikan bisa jadi kayak gini Ini orang Aus Kita yang punya kebenarannya air Tapi kita ngasih airnya gitu Hmm Nih minum nih Orang juga males Tapi kan di Alkitab gak ditulis gak boleh pasang kamera kak Ngomongnya kan tetep berdua Berdua tapi ada kamera gitu ya Itu kita upload Terus Iya makanya ya Ini kan cuma istilahnya komunikasi digital aja Ya akhirnya rananya ya terbatas lah Hmm Kalau dibilang gaduh ya itulah tujuannya konten kan Hmm Apakah penyelesaian internalnya bener-bener terselesaikan Semua klarifikasi dari konten apa yang mau diharapkan Itu loh Hmm Karena ya sulit kayak misalnya Lo liat lah ini layar Gue liat ini hitam Kita sampai sumpah pocong Sampai ayam tubuh gigi juga gak akan ketemu Karena kecuali duduk bareng dan saling menghormati Lo liat lain gue liat lain Ya gak apa-apa juga Hmm Tapi kan gulungannya itu dong Ya akhirnya menjadi Makanya kan Hmm Dia Misalnya kayak Pesulap merah Memperkenalkan diri sebagai konten creator Dia entertainment Iya Dan gak salah emang begitu tugasnya Jangan di komplain Hmm Karena gak mungkin secara personal Mewakil keresahan Jadi Kak Yaris sekarang mau jadi pendeta apa konten creator? Hmm Ya kalau buat gue itu bukan dua hal yang terpisah sih Hmm Istilahnya tergantung dari orang aja Cuma orang bilang Lo artis sekarang ya Orang bebas Jadi gue kasih kebebasan orang untuk manggil Salah manggil juga gak apa-apa Hmm Karena klarifikasi kadang-kadang Apa ya Menghentikan sebuah hubungan dalam persahabatan yang asik gitu Hmm Karena isinya klarifikasi gue gak gini Gue gak gini Kok lu kayak gini Kita belum ngopi bareng enak bareng Hmm Hubungan macam apa yang dimulai dari klarifikasi-klarifikasi gitu Apa itu karena pendeta-pendeta juga sekarang udah pada konten juga semuanya? Ya itu mau gak mau sih gitu loh Tapi kalau penyelesaian dari keresahan yang sesungguhnya Rasanya gak bisa dikontenin gitu Hmm Hmm Kita mau wakili misalnya kita ngomong lah Kayak Misalnya Keresahan kita sama Gerija A Tapi kan keresahan itu gak akan terwakilkan sebelum kita duduk di depan orangnya Dan ngasih tau nih loh keresahan kita Jadi kontraproduktif Ini tapi buat seru-seruan Mengangkat sebuah persepsi publik Oh itu jelas tujuan konten Oke Iya kan Hakim belum memutuskan siapa benar Tapi kita bisa menghasilkan sebuah persepsi publik gitu Makanya kalau Basenya keresahan Pasti akan kontraproduktif Kalau dari konten Pandangan gua Tapi kan gini Kak Pesulap Merah itu kan hadir dengan persona dan juga kepribadian Dengan tujuan yang jelas tuh Membongkar penipu-penipu ini ya Nah Gue pikir ketika Kak Yeri posting pendeta Merah Kak Yeri akan Apa ya ngomongin sesuatu yang jadi keresahan di gereja gitu loh Ya mungkin pengajaran-pengajaran yang salah Kemudian hadir hamba-hamba Tuhan yang berani ngomong straight sesuai atau apa gitu Ya kalau ditanya keresahan terbesar gua adalah Membangkitkan orang-orang yang berani membongkar dirinya sendiri gitu Karena kita sudah dipenuhi dengan orang-orang yang Lima kesalahan gereja A Empat yang nomor empat akan buat kamu tercengang Boom Itu kan yang kita lihat buka aja Maksudnya portal-portal yang ada ya Waktu orang mau masuk dengan nilai-nilai yang murni nih Iya Eh dikit viewer aja Gimana kalau kita debat dan saling menghina Oh inilah panggilan yang Tuhan sudah arahkan Jadi kan Konten kan berhubungan dengan industri Artinya ketika kemurnian dari keresahan itu mau dijabarkan secara 100% Sulit dengan berkonten Kecuali ya entertainment dan mengangkat persepsi publik aja Menurut gua begini Nah menurut Kak Yeri emang bisa Kak Yeri ngajak diskusi pendeta-pendeta itu? Ya kalau nggak bisa berarti kan gue harus atur ekspetasi gue dalam sebuah perubahan itu Oke berarti nggak, kalau menurut Kak Yeri bisa nggak sekarang? Ya sekarang kan tergantung dua orang itu Kalau Kak Yeri kan lu pasti mau Nah yang satu-satunya itu mau nggak Contoh siapa? Contoh siapa Kak Yeri? Andrea Kali Itu ada Bantalan kita itu kan Kalo Kalo semuanya dari mau apa nggak si A Berarti resah gua tergantung A Oke Jadi menurut gua resah terselesaikan nggak apa-apa juga Kita akhirnya berdampingan dengan orang yang nipu dalam pelayanan Ya Yang bermanipulasi dalam pelayanan Menurut gua ya nggak apa-apa juga Karena effort akan habis Waktu kita mencoba membongkar A, B, C, D Satir A, B, C, D Berarti sebenernya para penipu-penipu di gereja ini Kak Berarti emang seharusnya dibiarkan aja Apa memang itu perjalanannya? Emang Tuhan minta seperti itu? Nggak akan ada yang bongkar atau gimana Kak? Ya kan kita mesti balik pada rana akhirnya yang bisa merubah Tuhan Kedua misalnya gini Ada orang maling di gereja Diapain nih? Gitu kan Kalo kantong persembahannya jadi bikin amplop kecil gitu Misalnya gitu Kalo orang nanya gua Collector Gua akan bilang gini Loh kan kita doa buat jiwa-jiwa Betul-betul Nah yang Tuhan kirim maling penipu Ya itu bagian dari jiwa-jiwa yang ada Iya bener-bener Iya kan kita nggak bisa Nggak bisa memilih-milih Seperti itu Tapi kalo ada yang maling Collector Sebenernya patut dimasukin penjara nggak sih Kak? Ya Tuhan Man Kenapa? Kalo gua Kalo gua Gua nggak akan Tapi kan tetap kalo kita lihat Di Roma 13 itu semua pemerintahan Itu berasal dari Tuhan juga Berarti harus taat sama otoritas gitu ya? Ada konsekuensi dari Ya masalah misalnya kayak gini Bongkar-bongkar Kasus penipuan Kalo kita mau jujur Ya balikin ke polisi Keresahannya kita naikin sebagai konten Oke Bukan penyelesaian dari masalahnya Karena itu sebenernya kan bukan rara kita Betul Ada kok 378 pasal penipuan Kalo Sancipa Apa nih Kak Yang bakal ngelaporin ini ke polisi Kalo bukan Kak Yeri Ayo dong Kak Maksud itu Kak Yeri jadi Jadi pendeta merah Iya Iya dong Maksudnya kita tuh butuh loh Kak Iya Sekarang kan kita pikir produktifnya Produktif gak dengan cara seperti itu Kalo gua sih melihat Yang paling diperlukan adalah Yang berani bongkar dirinya sendiri Jadi rananya diarahkan kesitu Karena dalam Lu bongkar gua Gua kayak gak kok Lu siapa? Nah maksudnya apa yang Kak Yeri harapkan Dari orang tuh membongkar diri sendiri Kayak Kak Yeri ngebongkar Kak Yeri sendiri gitu Iya Nah menurut Kak Yeri Apakah para pendeta-pendeta Di gereja-gereja yang quote-unquote ini Iya Apakah akan tersadar Yeri ini buka dirinya sendiri Aku harus buka juga Kalo aku selama ini menipu gitu Apakah itu mungkin? Iya Kalo gua sih masih percaya sih Kak Yeri manaib Gak Gak Kayanya komen Iya Iya Karena Gua pernah ada di satu posisi Di mata gereja Limit orang yang sangat tidak mungkin berubah Oke gitu Contoh Gua pernah ikut retret Tiga hari Ya retret biasa Hari kedua Panitia tuh pulangin gua Kenapa? Karena berasumsi gua tuh gak berubah Dan gua akan merusak Satu retret Waduh Waduh Bener Dari pada satu Yeri dateng Sebagai Domba atau serigala gak jelas Mending kita selamatkan domba-domba yang ada Mending kita buang satu serigala ini gitu ya Mendingan satu ini kita singkirkan Jadi kita di imajinasi kita Punya satu kategori Hal yang gak mungkin Nah gua dulu pernah ada di kategori itu Sampai orang bilang pertama gua kayak Paulus Keras kepala Dalam Berdiskusi Lalu gua dibilang Yunus Terakhir gua dibilang Judas Iskariot Makanya gua dikeluarin Bagus Hampir gak ada retret Mulangin Panitia tuh gak ada Gua pernah Dan gua yang dipulangin Karena Mereka justifikasi Satu Satu kesimpulan Bahwa Yeri Tidak mungkin bisa berubah Gitu Tapi kan kayaknya Yeri gak nipu Ya kalo dihitung Lu kerugian ya Lu kenapa sih pengen banget nih Penipu nih kayaknya pengen lu Digau banget nih Kenapa lu kan nipu? Kan konteksnya puluh sulat merah Lu katanya Gak tapi sorry ini Tadi kayaknya agak kontraditive juga sebetulnya Statmennya tadi pertama adalah Kalo kita bikin konten yang Menyatakan kebenaran Fisinya sepi Kalo kita bikin konten yang Lu sama gua debat nih Fisinya rame Berarti tujuannya emang bikin rame konten ini Berarti tujuan konten ini bukan Memberikan orang-orang kayak Wah gua nonton ini nih gua dapet pencerahan nih Gak begitu tujuannya Gak makanya kan Balik ke keresahan dan konten Artinya kalo kita ngomong ini keresahan Yesus first audience titik Artinya tanpa ada hype kita gak pusing Dikit ya dikit aja Keresahan Namanya juga keresahan Kita gak modif sesuai dengan Pasarnya Pasarnya Rame nya Ininya gitu Iya kan? Sekarang orang kan mikir dong Gua lebih efektif anonim atau engga Dari awal Berarti kan artinya dia juga melihat Keresahannya ini terselesaikan Atau hype yang ada Gitu Makanya gua kayaknya lebih cocok anonim Gitu Hmm Karena kayaknya lebih ini Jadi makanya Ya itu Kita cuma melihat tadinya hiburan Lama-lama Berisik gitu Karena Mau dibenerin di mana Orang ngobrol aja gak pernah Kayak yang di Apa Akun-akun satir kan Lu ngobrol aja gak pernah Ada satu Akun Nge DM gua Marah-marah gitu Akun apa gak? Orang-orang Oh iya orang lah Gua laporin polisi lu ini lu Terus tiba-tiba dia bilang Lu tuh sebenarnya Kristen apa Islam sih? Gua bilang lu mau marah-marah gak cek background Jadi lu yang marah gua yang harus kasih tau Gimana sih lu gua Kalau mau marah-marah yang Makanya kan sekarang orang Berimajinasi bahwa terselesaikan di konten keresahannya Sehingga orang gak mau mengeluarkan effort Untuk mengeluarkan atau menyelesaikan keresahan Dengan cara yang bener-bener keresahannya selesai gitu Hmm Hmm Tapi dari statement yang si Aldo tadi bilang adalah Kalau misalkan Katakanlah Kayyiri Membuka diri Kayyiri Menjadi pesulap merah yang Ini lah kebusukan gua Iya Ya pertanyaan kayak tadi lagi Apakah akan mengubah Pendeta-pendeta itu juga Akan Ingin membuka dirinya juga Ya jawabannya juga Enggak Karena tujuannya juga Sebetulnya Di tengah semua orang yang pengen jadi sempurna gitu Iya Iya Itu juga agak kontradiktif juga Makanya Kalau mau Kalau tujuan utama kita merubah Pendeta-pendeta ya Artinya Effort yang harus dilakukan adalah Membangun hubungan dengan pendeta Karena Gua punya prinsip Hanya yang kita sayang Yang bisa kita rubah Jadi kita mesti sayang sama dia dulu Iya Karena Sekarang Apa yang membuat Tuhan merubah kita Apakah dia ngontenin kita Apakah dia nyindir kita dari atas Apakah dia framing dan dia bongkar semua Atau Dia kasih kita Itu yang sebabnya Karena kontra Kontra logika Petrus Itu udah nyangkal Udah Udah melakukan kejahatan Gimana caranya ngebongkar dosanya Petrus Do you love me? Uh Ininya gak dibongkar Hmm Tiga kali Do you love me? Lu cinta gua deh Artinya Dia masuk dalam sekat-sekat Detil Masalah yang harus dirubah Dari dia masuk dalam kekuatan hubungan Love Restoration Hmm Waktu lu cinta gua Lu akan mampu Bongkar diri lu sendiri Lu akan gak Gengsi lu ilang Nama baik lu ilang Songong lu ilang Bajingan lu ilang Karena love Bukan karena di framing Baik gua bilang Penerimaan dan pengampunan Itulah awal dari pemulihan Bukan keterbukaan Keterbukaan tambah penerimaan Interogasi Dan itu Kayak orang bilang Keterbukaan adalah awal dari apa? Ketauan Makanya Gak menarik kekristenan itu Karena itu Satu bongkar satu Satu bongkar satu Gua gak mau ikut Tuhan manapun Hasil dari gontok-gontokan Debat Hmm Dan memang ada adrenalin yang Kalo gua berhasil menetapkan diri gua Satu tingkat lebih tinggi dari lu Bum Waktu lu posting sesuatu Jebret Jelup Maknyos Wih Nih Dan kita menikmati itunya Gitu loh Wow Enak juga ya Negur orang dengan konten tuh Seksi gitu Hmm Dan lu akan dapet vibe baliknya Tokohnya Hmm Akhirnya tanpa sadar Eee Muncullah pengkultusan individu Hmm Kita nek sama orang Tapi tanpa sadar Kita bangun juga pengkultusan individu ke kita Sebagai tukang bongkar Hmm Makanya orang Mending gua agnostik lah Mana ininya Yang gua cari gak Orang Orang berpertualang tentang Tuhan Selalu lah Lahir 1,2,3 Semua 1,2,3 Debat Ini salah Ini sini Ini sini Gitu loh Jadi ini apa sudah terakhir kita ya Kita abis ini udah gak bikin lagi Kita akan ketok pintu satu-satu Kan lu Disclaimer ini kan jelas Bukan untuk Merubah orang secara personal Atau siapapun Betul Betul Konten ini harus ada Karena Mewakili Keresahan aja Bukan menyelesaikan keresahan Hmm Emang ini gak bikin selesai Nah Makanya itu kan jadi sebuah penting Paling gak Orang jadi terpicu gitu loh Hmm Tapi kayaknya ini ya Pertanyaannya adalah Banyak banget kan Jemaat yang mungkin Kuot-an-kuot Udah mengkultuskan Tapi gak sadar Iya kan Keresahannya mah mencintai gerejanya Iya Iya Nah maksudnya Siapa Orang yang akan ngambil peran Untuk ngebuka bahwa Ini gak bener Ini gak bener Lu pada sesat Balik ke tempat-tempat masing-masing Yang bener gitu Oke Maksudnya kalo gak ada yang bergerak Mungkin metodenya kaya ini kan bisa dibilang eksponensial ya Iya Pelan banget Mungkin satu titik Akan Akan gak jadi bisa juga Iya kan Nah tapi Judulnya akan Tapi kan harus ada juga yang mainnya Keras gitu kan Biar ngasih tau bahwa Ya sebenernya gampang aja sih Kayak orang ngasih tau Ini kopi palsu Ini kopi asli Jangan minum yang ini Karena ini gak bener Bikin lo sakit Kan harus ada yang ngasih tau kak Setidaknya harus yang ngasih tau adalah orang yang di dalam industrinya Atau yang bener-bener paham soal kopi Nah kira-kira Akankah ada kak Figur itu Yang paham kopi banget tuh ya Iya Kalo gua liat gini Tetep kalo dia Arah perubahannya untuk merubah si A, si B Maka kontraproduktif Nah kalo bisa jangan merubah pendeta-pendeta nya kak Yang penting jemaatnya selamat Nah makanya yang harus dilakukan adalah Mengimun jemaat secara keseluruhan Oke Dibangun dong knowledge nya Dibangun dong Kalo ada orang-orang kaya gitu pasti disebelin Karena kalo gua ngobrol sama lu Mereka gak bisa kontrol lu lagi Iya-iya kita sabar juga ya Iya jadi kita mainimun Kayak misalnya orang bilang tuvo keluar dari gereja ini Lo dalam kutuk Lo ga ada dalam berkat Lo akan mati Benih yang debindah mati Ya kita bangun dalam sebuah konten kayak gini Dalam pemikiran bahwa nggak juga taat sama Tuhan tanpa syarat taat sama pemimpin bersyarat dong iya dong akhirnya orang punya knowledge kita gak personal kita membangun satu culture atau apalah yang namanya dalam pemikiran banyak orang tanpa disadari mengimun sehingga biarin aja orang nipu yang gak bisa ditipunya yang kita banyakin sehingga orang gak melihat gontok-gontokan yang ayo berarti tetep akan ada korban dong sorry gue potong ya berarti tetep akan ada korban dong karena kita mau mengimun sebanyak apapun collateral damage ini maksudnya pasti akan ada korbannya iya pada kenyataannya kita bukan juru selamat artinya kita punya imitasi ya kayak iya lu misalnya di game lu di dunia game lu kan punya lingkar pengaruh iya iya lu gak bisa tembus emang cuma segitu duit lu disitu pengaruh lu disitu iya sih iya kan kita kan makanya kan akhirnya kita bertuhan karena kita percaya bahwa ada dia yang di luar lingkar itu dan yang kedua ini yang penting kita gak jadi orang yang megang segala sesuatu terlalu kuat lalu kita depresi kasih lepas biar Tuhan juga boleh pegang iya dong ya kenapa kita stress karena gue soalnya pernah di fase itu terjebak dalam menggenggam semua jangan sampai nih cukup gue yang ngerasain nih orang lain gak boleh nih galak sana sini sikat sana sini gue pernah ya kak? pernah dong sehingga sedangkan satu sisi orang ngeliat kita bukan dari pesannya dari emosinya lu ngomong keren tapi muka lu bluetek begitu personal orang ternyata butuh juga emosi kita yang ada apa dengan gue nih gue sebagai penyampai kabar baik tapi pulang ke rumah orang nanya muka lu senek bener dari mana? dari gereja ha? bukan dari gereja penuh suka cita akhirnya kesimpulan personal gue gue megang segala sesuatu terlalu kuat ya gue belajar untuk melepaskan segala sesuatu gak terlalu kuat supaya Tuhan juga bisa pegang dan gue tidur enak gitu gak kepikiran gak kepikiran terus enteng gitu anak dan istri gue gak ngeliat bluetek udah kayak juru selamat dunia lu yang ini belum yang ini belum waduh yang ini belum yang ini belum ya yaudah kayak Yerima fokus aja ke orang-orang rebel aja lah ya seperti Boki Pardede mungkin ya ya yang rebel-remble aja lah ya kak ya jadi lu nyesel gak biarkan nanti mereka-mereka ini Jemah itu tugas kita bertiga ya kita menyebarkan jadi ya ini kan salah satu tujuan mengimun Jemah adalah ini kan dan banyak orang yang gak mau diimun iya iya karena kan udah knowledge block juga kak iya kayak gitu kayak misalnya semua yang berbeda itu musuh itu kan ada pemikirannya betul-betul siapa yang berbeda begitu orang keluar gereja itu kan diindiin berbeda berarti itu musuh kita lu gak boleh main lu gak boleh pelayanan lu gak boleh berhubungan waduh kalau lu berhubungan dengan dia lu melawan gereja lokal ini dan lu harus tanggung konsekuensinya nah itu kan culture itu kita bongkar bukan kita sikat si pemikirnya tapi kita bilang woy ada gak gitu bro iya kan masa iya papa mama gak ngomongan anak sama orang itu gak ngomongan sama gereja ini nah disitulah kita kasih tau jangan sampai jangan sampai itu kan gue bilang full timer kerjalah seadanya wah itu orang marah sama gue kenapa? kalau lu mati gereja mah cari full timer baru ih bener banget lah saudara anak-anak lu nangis seumur hidup betul sekali kayak lari biasa quote of the day mari kita bikin jadi reals ya yes full timer seadanya seadanya dong betul sih orang bilang wah lu gak menghargai martir-martir apa gak ada urusannya gak ada urusannya ini mengenai kesehatan mental kita yang juga penting dalam perjalanan spiritual kita rohani sembilan mental tiga buktinya apa? lu bisa nangis di hadirat Tuhan lu gak ngomongan sama dia lu blacklist dia orang kan ribut eh jangan kasih selamat natal orang Kristen loh orang udah keluar gereja aja kita gak selamatin natal ulang tahun kita gak selamat padahal tuh dulu hopeng baik ada yang salah kan nah itu yang kita kasih tau bahwa eh ada kekuatan dalam hubungan yang gak boleh disekat dengan hanya terus lagi pula lu bergaul sama yang gak agama juga itu gak apa-apa yang berbeda tuh bukan musuh nah pemikiran-pemikiran itu yang gue yakini akan menjadi sebuah imun yang akhirnya membuat gue nya relax dia nya juga relax yang ini keluar-keluar gak ngaruh kesel banget gara-gara dia nih ini gara-gara nonton kontennya ini nih sekarang nih kayaknya nih gak bisa dimarahin lagi nih gitu iya 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 emang tapi emang kayak ini kalau bikin konten suka bikin orang panas selain pesulap merah ini sempet kayak ini tuh foto satu ruangan sama jadi ada satu ruangan gitu terus dipoto terus apa tulisannya kayak ini apa toilet eksekutif toilet hamba Tuhan toilet eksekutif ada hamba Tuhan gitu dan setelah itu langsung VIP room lah ya iya katanya semenjak itu gak pernah khotbah disana lagi ya tapi untuk itu gue say sorry sama beberapa orang disana why gue bilang karena gue gak bijak itu dia gue menyelesaikan cara konten lo kalau gak suka lo bisa ngomong langsung iya kalau gini lo kan menyimpulkan persepsi publik yang bener juga emang gereja tuh udah gak ada bener sekarang gini-gini ini aku potong selesainnya juga secara secara konten apa gak? enggak selesainnya secara jadi gue gue ngomong personal sama beberapa orang terus postingannya gue hapus karena personal tidak menggunakan klarifikasi berarti kan? enggak gue gak klarifikasi jadi tapi gue say sorry gue disitu bilang gue salah karena karena gue mencoba menyampirkan keresahan hanya dengan framing konten meskipun itu di portal gue nah gue kan kepengen keresahan gue kecuali gue gak mau keresahan gue selesesaikan ya gue biarin aja begitu bola liar orang gue gak pengen resah tapi karena gue resah enggak bisa dong terus kayak diminta maaf diundang lagi gak? enggak lah takutnya foto lagi ya? enggak tapi kemarin dapet kesempatan untuk berbagi disana tapi berarti nge-share pendeta merah ini juga keresahan? keresahan makanya gue bilang keresahannya adalah apa? keresahannya bukan untuk bongkar orang lain pendeta merah ini adalah sosok yang membongkar dirinya sendiri ini udah hampir 3 kali tadi dijawab loh ini loh bayangin itu kalau itu jadi culture kita gak perlu nge-gap-nge-gapin gitu yaudah gue lagi salah nih lu gak perlu pecat gue gue mundur deh gue kayaknya gue perlu rehat gue perlu ini sulit dibayangkan sih dalam pemikiran lu itu sulit sulit diterima dan terima memang agak utopia gak? hemat energi hemat uang hemat semua bener kalau kita berani bilang gue sebenarnya udah acak adur nih di keluarga gue nih daripada nanti semua akan blunder ya gue ini deh kayaknya gue yang harus dibenahi di gereja ini kita berdoa Tuhan selesaikan masalah kayaknya sumber masalahnya gue oke kak kita kita coba beralih kepada nilai historikalnya kan kak Yeri punya harapan itu di suatu saat ada yang membongkar diri sendiri kita lepaskan seluruh nabi-nabi yang ada di Alkitab jadi kita langsung menuju ke era periode modern dimana gereja-gereja udah keren ya kan taruh poster gitu kan mega mega church lu saking gak tahan episode 2 kenapa lu ngomong era mega church kak ya ini kan udah berjalan cukup lama ya kak ya dari jaman saya kecil harusnya udah jalan juga nah menurut kak Yeri ada gak salah satu dari para figur-figur atau tokoh-tokoh besar ini di gereja ini ada gak yang akhirnya mengundurkan diri atau membongkar dirinya karena karena memang merasa tersadarkan mungkin di suatu saat dia pagi dia bangun aduh salam ini aku nipu jemaat ya aku lupa saat itu kemenara doa runtuh menara doanya kadang-kadang ada kebanyakan dosanya nah ada gak kak kira-kira cara historis figur-figur besar yang mengaku bahwa salam ini gue salah gitu iya dengan kata lain maksudnya dia mengaku bahwa gue nih pendeta merah gitu iya setidaknya kan ada study case berarti kan kak tanpa kepergok tanpa kepergok tanpa kepergok tanpa kepergok aku sih belum pernah belum pernah denger sih belum pernah kenal juga belum pernah ya unpopular culture kayaknya sepertinya sih agak sulit diterima untuk dibayangkan sih sebetulnya ya tapi semoga ya kan itu jalan Tuhan ya kak ya kali aja suatu saat beneran kejadian berarti hari ini kita inget kata-kata kairi kayaknya gue daripada percaya itu kejadian lebih percaya kasusnya Verdi Sambu itu kelar-kelar kayaknya sih gitu sih lo gak boleh kayak gitu lo boleh itu kan kerjaan Tuhan itu nanti dia yang mana pendeta-pendeta itu biasanya ngebongkar sama Polri tapi itu itu salah satu metodenya untuk disampaikan karena kenapa kalau karena gini bahkan banyak pendeta termasuk gue gak kepikiran untuk bongkar diri sendiri karena kita terlalu sibuk bongkar orang lain dan kakasnya digurung kesitu terus nah bayangin kalau misalnya gue membangun culture itu sendiri secara konsisten toh pada akhirnya gue gak akan berhadapan dengan pelecehan seksual dengan urusan penipuan pajak dengan apa penipuan jemaat dengan dengan semua serba-serbi masalah moral yang harusnya bisa diselesaikan nah disini gue berpikir bahwa ada lo dosa masa depan maksudnya dosa masa depan? karena kita sempat pikir dosa masa lalu ada dosa yang akan pasti 100% kita lakukan kalau kita gak berubah hari ini dan gak ada instrumen lainnya gitu loh kita lagi bebas-bebas aja gak ada yang intervensi orang gak ada yang tahu gak ada yang tahu itu kan masalahnya kalau ada yang tahu nah makanya kan kalau gue gue ngurai ruang terbukanya juga gak ada tapi masa harus ruang terbuka dulu ada baru menyelesaikan masalah kita misalnya enak gini lah kita berhenti di detik ini terus kita renungkan hal apa sih yang sebenarnya worth it kita ubah secara personal jangan di kontenin makanya itu akan menolong masa depan kita sebenarnya karena silent killer itu di dalam kita evaluasi diri gitu nah iya introspeksi ya berat sih bayanginnya lu bayangin pendeta maju ke depan saudara kemarin saya habis saya habis nipu jemaat itu yang persembahan minggu lalu itu saya buat beli pelok kenapa nih harus beli pelok gue berharap jet itu loh tapi semua gue pengen banget apa yang dimimpikan Kak Yeri itu terjadi karena ini bakal mengguncang kalau sampai bener-bener ada yang maju ke depan dan bilang bahwa gue selama ini sesat bro kita bubarkan gereja ini silahkan ke gereja-gereja lain itu sih pecah banget sih itu berarti hari ini Kak Yeri bener-bener punya ini ya apa sebuah visi yang sangat luar biasa dari Tuhan ya sering komunikasi sama Tuhan ya sering komunikasi ya caranya gimana ngobrol paket gotanya beda paket datanya beda resah aja sih sebenarnya resah aja gitu dari keresahan itu kan ngulik gitu jadi gue mungkin kalau cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah mengimplementasi keresahan aja makanya feedback balik itu juga penting kayak misalnya menurut gue kayak gereja palsu ya orang yang paling menghina adalah orang yang paling memperhatikan dong iya betul pastu berarti kan diperhatikan sangat diperhatikan dan itu bagus kan ditungguin demi detik yang ngomongnya gue gak tunggu caper semua di detil di ini di urai berarti kan diperhatikan ya berarti kan gak negatif juga kan gue bilang salah satu kesenangan gue adalah diperhatikan tapi biasanya orang yang abis masuk jadi kontennya sana Kak besoknya atau hari itu tuh komen dari jadi postingan-postingannya langsung di dilok dilok betul untung Kak Yeri gak dilok ya Kak Yeri gak dilok ya dilok dari gak komennya Kak Yeri gak dilok kan kalau gak oh gak 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 dibaca juga soalnya ya ngapain juga gue jarang gue jarang berdebat di dalam karena kontraproduktif itu cuma lagi kebanyakan komen gitu kebanyakan pengangguran gak punya kerjaan bayangin loh dia lagi mungkin main game ketawa-ketawa lu pesel loh gitu lagi 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 gak ada kita apaan nih maksudnya nih apaan nih ya ilah dia tapi kan sempet sekali lu respon kalau gak salah Kak yang pas orang ngomong pendetang gak lulusan teologi ini itu lalu lu balesin dengan ngomong kalau gue sekolah jadi teologi ya terus gue jadi lu itu menarik itu menarik karena selain personal nilai edukatifnya tinggi menurut gue dia orang mempermasalahkan lu punya ini udah kata binatang juga ada permasalahan dia adalah lu tuh goblok ada jingnya lah apa apa hermenetik lu hancur apa semua istilah-istilah alkitab lu hancur lu tuh gak layak gitu harusnya lu memutuskan untuk turun dari mimbar dan berhenti dari itu semua karena lu tuh gak layak terus gue bilang kalau gue sekolah alkitab jadi kayak lu ya mending gak usah lah gue lebih memilih jadi orang yang dihina-hina kelompok lu dibanding gue ada di posisi lu lalu gue menghina orang lain nah itu sisi edukatif buat apa gue sekolah alkitab mending gue gak usah itu buat gue masuk berhasil pulang gagal bro nah ada edukatifnya ya gue gitu-gitu gue respon yang lain-lain cuma maki-maki maki-maki biasa lah ya kayaknya gak produktif gitu karena zaman dulu kan juga kayaknya maki-maki orang yaudahlah lima aja sekarang deh tinggal banding-banding dulu kecil-kecil lah ya gitu ya tapi kak Yeri kedepannya dengan maksudnya megachars makin banyak ya gajangnya makin besar ya yang mana dok? megachars mulu sih lu bahasanya ya sama abis gajang-gajang kecil kita juga gak kenotis bener juga sih terus gue makin gede tapi kan gak seberani ini bro ya bener karena kan kecil nanti kalau si kolantri udah dapet investor belum yang berdiri-berdiri di depan tuh loh yang angkat cincin diamond nah kuantri bisa gak jadi podcast ini kita masih dibuka banding-bandingnya dateng terus ngomong bongkar diri sendiri hahaha saya selama ini nih nyuri duit hahaha saudara tau rumah baru saya perabotannya perabotan perpuluhan hahaha orangnya gak marah binginya yang marah hahaha kenapa ngaku? hahaha kenapa kamu ngaku? hahaha yaudah jangan jang-jangin ini ini Kak Yeri loh jauh-jauh nih dateng Kak Yeri nih itu dalam ruangan ini ada tiga pendeta loh gak boleh loh tapi Kak Yeri apa yang bakal Kak Yeri secara aktual lakukan untuk setidaknya ngerubah lah jemaat-jemaat gereja pemikirannya karena kayaknya iya kayaknya sulit banget kak penetrasi sepengajaran baru yang kayak misalnya Kak Yeri impikan gitu ya untuk dapet nah sebenarnya metode paling baiknya apakah Kak Yeri akhirnya akan keliling ke gereja-gereja terus Kak Yeri ngebongkar diri Kak Yeri disana atau cerita atau kayak gimana? iya maksudnya secara aktual gimana tuh kak? iya jadi kan yang dihadapi itu kan culture berarti harus membangkitkan satu culture baru dan untuk membangkitkan satu culture kan berarti ada ya bahasa komunikasi dalam artian melempar satu isu pemikiran dan menyampaikan secara konsisten makanya postingan yang di gereja palsu itu mungkin postingan kelima apa kan enam karena harus segala sesuatu secara konsisten gue juga pengen melihat orang juga konsisten gak kontranya oke ternyata enggak gitu kan berarti kan gue menemukan nilai dari culture-nya itu iya nah gue percaya bahwa sesuatu ya memang harus disampaikan berulang-ulang dalam dalam konsep apapun makanya kan kalau mungkin dilihat nih podcast ini kan pasti kan ada yang di repetisi nih ngomong disini iya 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 si ini begini kenapa ini begini betul siapapun membicaranya udah giringnya kesitu nah itu kan salah satu caranya kayak gitu oke kalau menurut kak yeri digiring kemana tadi tuh digiring ke cara cara berpikir yang sehat sebenernya oh bukan gereja mana tadi yang dimaksudnya oh kalau gak efektif juga disini karena pake duit bukan pake konten bener-bener 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 baiklah kayaknya itu aja ya kalau menurut saya itu pendeta merah nanti harusnya sih saya ya lo mengaku gitu ya eh tapi dengan visi yang dari kak yeri bukan iya tapi backingan gue kak yeri oke kan badannya gede kak yeri sama kak jessy nah itu pasti gak ada yang berani nyerang gue itu katanya banyak yang satu kalau misalnya itu gak ada iya 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 kodroh lagi gitu katanya banyak tapi udah cepat sama kak billy nanti satu lagi iya iya kalau psikolantri nanti bantu kampanye marketing ya kak atau ya jadi itu aja ya penyampaian kita soal pendeta merah ini ya iya semoga meredakan kebisingan di luar sana abis ini mau post postingan gak kak ini tapi enggak dong enggak ya tapi gue sih berani yakin ya dengan adanya statement malem ini ya kayak mematahkan ee harapan orang-orang bahwa harapan publik gitu akan ada orang yang membongkar iya 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 itu patah iya karena aku berharapnya begitu sebenernya ternyata tujuannya mulia banget iya iya metodenya mulia banget kak yeri ternyata mulia banget tapi ini udah pernah diklarifikasi ke tempat nanya maksudnya di instagram sendiri pernah ngomong gak bawa ini kan cuma hanya terbuka kalau ketika ada diskusi oh iya 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 kan berharap selesai di instagram doang selesai di meja ini masalahnya di instagram juga gak ada nanya kak pasti nanyanya emang siapa kak iya 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 dem banyak siapa sih jadi gak semuanya bisa di kontenin gitu iya gak semuanya selesai dengan konten jadi mungkin apa yang kita lihat di medsos apa yang kita lihat juga misalkan di youtube gak semuanya kita harus kayak tarik kesimpulan bahwa oh ini tuh mau bikin begini nih isi dia nih benci ini iya betul gak seharusnya kayak misalkan podcast ini kalo kalian pikir kita benci dengan siapa belum tentu yaudah ya kita cabut dulu ya kayaknya udah banyak yang gak suka sama kita ya betul udah gak suka apa itu di video kita sebelumnya juga banyak banget yang gak suka bener-bener itu hak kalian lah dibilang naif betul gak apa-apa itu suka-suka kalian lah lu udah mulai banyak DM gak sih? karena gua udah mulai banyak yang kayak karena lu itu penting lu kan hak por lu kan temennya Ernest kita kelas aja terima kasih temen-temen yang udah nonton episode kali ini kita berjumpa di episode berikutnya God bless you terima kasih